It's time to football time Yang akan dipinjamkan atau berlapuh ke Arema FC Nah ini kalau kita lihat dari beberapa laman akun seragam terkait dengan perusahaan transfer Memang terkait dua sosok tadi Atau mungkin dua pemain presolo tadi yang akan dirumorkan Rengkang baik berstatus pinjaman maupun berstatus sebagai pemain resmi Itu belum mengindikasikan apapun mas Karena memang dua pemain tersebut masih saat ini Mempersiapkan diri untuk jelang lapan besar Liga 2 2021 Karena presi solo seperti tidak diketahui Persi solo saat ini tergabung di grup X Liga 2 2021 Babak lapan besar bersama Sriwijaya FC Persibang Balik Papang, Rans Cilegban Winade Jadi ada tiga tim pesaing besar ini Karena tim-tim tersebut juga tidak bisa dianggap spil ini Berhasil lolos ke babak lapan besar Tentunya tadi kedua nama sosok tadi kita belum sebutkan Nah itu masih kita siapa dulu Dua sosok itu kemungkinan besar masih dipertahankan dulu Setidaknya hingga nanti hasil dari Liga 2 Babak lapan besar apakah presi solo lolos atau tidak Itu baru bisa menentukan masa depan dari kedua pemain tersebut Ngomong-ngomong ini siapa nih mas? Oke dari dua pemain ini Kita bercari ini ada Sandi Sute dan Fabiano Beltram Nah kita ketahui dua pemain ini sebenarnya jadi andalan coach Eko Purjan tuh ya mas Tergantikan di lini belakang presi solo ini Tentunya terlalu riskan ketika melepas sosok pemain yang penting ya sudah Tentu-tentu disitu udah menemukan kamistri di lini belakang Biasanya dengarian Mizzier ya mas? Betul-betul Itu kalau dilepas ke Arema EJ di saat membutuhkan di lapang Lapan besar itu dirasa tidak mungkin Jadi mungkin tadi opsi yang bisa diambil oleh Arema EJ ketika akan meminjam sosok pemain Yaitu ketika hasil lapan babak besar itu selesai Bisa jadi presi solo Dalam tanda kutip disini ya mas? Bisa jadi ketika presi solo gagal maju ke babak semipinal Tapi kalau mungkin sampai semipinal bisa jadi malah nanti semakin maja dan mungkin nanti setelah babak final Kalau sampai final kan mas itu baru bisa dipinjam ke Arema EJ Nah ini setengahnya nih rumurnya akan dipinjamkan di putaran kedua mas Bukan waktu dekat ya tapi di putaran kedua Liga 2 dan Liga 1 Nah putaran keduanya itu di awal apa di ati apa di tengah ini Nah itu kan masih belum diketahui nih ya Cuman dari info yang beredar putaran kedua Liga 1 dan 1 akan diadakan di awal tahun mas Ya kemungkinan besar setelah piala FF 2021 selesai berguling Berarti di kisaran awal-awal Januari tanggal mungkin Kan karena Ipro kan sampai tanggal 5 Januari tentunya Setelah tanggal 5 Januari mungkin masih akan dipinjamkan lagi nih babak Pro putaran kedua ya mas? Putaran kedua Liga 1 dan Liga 2 dan Liga 1 Nah tadi terkait Fabiano nih mas Jadi mungkin masih peluang kecil nih nah ini Kalau mau terindikasikan segera gabung walaupun statusnya pijamah Kalau ada UT gimana nih mas Karena kan Sandi Sute tentunya disini diincar bukan sebagai pemain pinjaman Tetapi diincar sebagai pemain resmi Ya benar Nah ini kira-kira apakah manajemen persisulung rela melupas Sandi Sute nih Kalau kita lihat dari selanjutnya kira-kira bisa nggak nih manajemen Arba Ede untuk mengguide Sandi Sute bahkan sebelum utaran kedua denilai Nah dari manajemen sendiri sebenarnya belum menyinggung sama sekali sih Jadi nama Sandi Sute hanya manajemen melalui sang media officer Brian Barcelona Ya dia hanya menyinggung sosok Fabiano Viltrum Katanya Fabiano Viltrum akan bertahan di Persis setidaknya babak gak akan besar Nah makanya itu untuk Sandi Sute sendiri manajemen belum nyinggung sebenarnya Nah jika berkaca dari statistik ya mas ya dari laga yang dimainkan Sandi Sute bersama Persis Kayaknya agak berat nih Sam bernyawa melepas Sandi Sute karena dari 10 laga yang dimainin Persis Sandi Sute sudah tampil sebanyak 8 kali Dia hanya dibangun cadangan hanya 2 laga saja Lalu sejak dan dilapaskirin lah PSS PSS jelasan Berarti memang agak sulit nih kalau kita lihat dari statis hingga ada ya mas ya Betul Tapi kalau kita lihat dari kedalaman Sute mungkin disini masih ada harapan Arma Eje untuk membujuk Persis Solo Untuk ini melepas sosok dari Sandi Sute nih mas Karena kalau kita lihat Kalau kita lihat di kedalaman Sute dari Persis Solo Di sini masih ada nama-nama seperti Baikomul Masih ada Kanung Helmiawan dan juga ada Yuyunko dan juga ada Dandang Bintung Bino ini Nah ini pemain Nah ini pemain-pemain ini kan sering juga dimainkan oleh Eko Pudianto Bisa jadi nanti Sandi Sute memang dilepas ke Arma Eje Sedangkan Persis Solo nanti bisa jadi mendatang pemain lain di posisi tersebut Karena tadi dari kedalaman Sute masih melimbah Imposisi tersebut Nah ini kalau kita singgung mungkin Pak Biano masih kemungkinan kecil masih belum saat ini untuk dilepas dulu ya Belum Nah informasi itu akan kita ketahui nanti pada bursa transfer ya mas yang dibuka pada kapan mas? 15 Desember mendatang mas Jadi masih ada waktu kisaran hampir satu minggu kurang lah Untuk mengetahui siapa saja yang bakalan berpindah nih mas betul betul Nah kalau kita lihat juga nih terkait dengan Yuyinko tadi mas Madura United memang mengincar Yuyinko sebagai target transfer Tapi gak hanya Yuyinko mas Dia juga Madura United juga berencana untuk mengembalikan kembali sosok mantan pemainnya yang juga kemarin baru di transfer ke Solo Siapa itu mas? Beto Goncavez Beto Goncavez Beto Goncavez dikabarkan juga akan kembali lagi ke Madura United bersama dengan satu lagi nih eks-Persisolo tapi sekarang Oh iya Brand Yuyinko Oh Brand Yuyinko Jadi akan reuni lagi kemungkinan besar potensi besarnya Ini kalau semisal Persisolo gagal mungkin dibawa langgar itu kemungkinan realisasi sangat besar Betul betul Untuk melepas sosok Beto Goncavez Tapi apabila nanti Persisolo bisa bertahan setidaknya sampai bapak semifinal ataupun final dan bahkan lolos ke Liga 1 Nama Beto Goncavez mungkin bisa ditahan setidaknya mungkin untuk satu musim dua musim kedepan Nah usianya juga sudah tidak sediar Nah dengar-dengar nih Persisolo juga akan meminjamkan komainnya juga mas Salah satu klub Liga 1 yang berani kawan bawah Bersiraja Oh Bersiraja Banda Aceh Nah ini kalau kita lihat dari laman-laman akun fanbase dari Bersiraja Banda Aceh Ini kalau kita ketahui nama-nama yang akan kemungkinan besar akan dipinjam Karena kan disini Bersiraja Banda Aceh seperti kita ketahui kan kemarin eksodus besarnya Para pemaham Bersiraja Banda Aceh terutama pemaham ini pada pindah semua ke Bersiraja Banda Aceh Dan ada juga salah satunya yang bahkan setelah direkot Bersiraja Bersiraja Banda Jambroni Nah kali ini manajemen Bersiraja ingin membuat kerempusan nih mas Karena mungkin dari pihak manajemen Laskar Rencang itu mengetahui Squad yang dulu itu sudah padu Jadi masih bisa ada kemungkinan nanti mengangkat performa dari Bersiraja Banda Aceh Seperti yang tadi mas Bersiraja Banda Jambroni Dan nama-namanya yang berpotensi itu ada 6 setidaknya mas Ada 6 Ada 6 Tapi disini kan potensi terkait siapa yang akan dipinjamkan Bukan semuanya yang dipinjamkan mas Nah kalau kita lihat nih dari tadi Statistik mungkin kita bisa tulis siapa nih potensinya yang akan dipinjamkan Itu kalau dari ke-6 pemain tersebut Yang pertama ada Ganjar Mukti Ada Aceh Budi Ada Mithahul Hamdi Ada Asanurizal Torres Ada Erianto Dan juga yang satunya ada Verikomul Nah dari ke-6 tadi Yang kemungkinan besar akan dipinjam Dan Bersiraja juga tertarik untuk membalikannya Itu adalah Asanurizal Asanurizal Torres Yang kedua juga bisa jadi Sosok Verikomul ataupun Aceh Budi Karena keduanya disini Di posisi geladang petang Mungkin disini masih melimpah Kayak tadi Posisi dari Sandi Sute Ada Kandung Memewan dan Delvin Rumbino Serta Sultan Wajar Tapi kalau di posisi Back tengah Nah itu disitu Aceh Budi masih kesulitan terkait Mendapatkan bermain Terbukti Aceh Budi hanya Belum mencatatkan sama sekali Menit bermain di Berkisolo Setelah direkrut oleh Laskasa Pernyawa di 2021 Jadi kemungkinan ada dua nama Bisa jadi Barukomul ataupun Asanurizal Malah atau malah kedua-duanya Oh benar-benar Tapi kemungkinan yang tidak Rauh kemanis bermain Biasa dikasihkan Engkang Walaupun hanya sebatas Keman pinjaman Keman pinjaman Betul Karena memang kalau kita Terisik dari statistik Memang tidak mungkin Memang yang inti Seperti tahu Ambi Mas Dengan statistik Luar biasa Kita akan mencatatkan Kalau tidak salah Sepuluh lagat Dengan catatan Palu ya 2 bull Dan berapa asis Masih ada asis juga Ini tidak mungkin Dilepas oleh Manajemen Laskasa Pernyawa Terutama juga Sektor penyerangan Kili Sangat besar Potensi dan juga Kontribusinya Untuk kasar Sampernyawa Dilebaran 2 2021 Bapak Pemisian Terut Kita lihat Stok versi Banyak sekali Mas Kita hitung saja Di back tengah Ada 5 Ini kalau tidak salah Dari yang Miziar Ada Ganjar Mukti Ada Fabio Beltram Ada Sepudi Dan ada Fajat Zaino Mustakin Ini banyak sekali Itu dari back tengah Belum dari pemain lainnya Mungkin Itu juga Salah satu Indikasi Sampernyawa Mengizinkan Beberapa pemainnya Untuk Exodus Atau Ditijang Tapi anehnya Mas Ini malah Kebijakan Terasur Perisolo Kita tidak tahu Apakah ada Beberapa Keeper Yang mungkin Akan Dipindahkan Ke Peris Junior Ataupun Mungkin Akan Dipinjamkan Tapi Kalau kita Lihat Dari Keeper Keeper Yang ada Ada Wajutri Nubroho Ada Pancar Ada Pari Dan juga Ada Erlangga Erlangga Tapi Erlangga Masih Di Timnas Dan Dia juga Masih Banyak Di Peris Junior Ini malah Perisolo Mendatangkan Satu Keeper Baru Dan Pemain tersebut Mas Kalau kita Lihat Dari Beberapa Media Sosial Karena Perkenalkan Secara Ofisial Di Instagram Pemain tersebut Menujuk Kepada Keeper Dari Pemain tersebut Yang kemarin Tampil Apik Erlangga Erlangga Di Dipinjam Selama Dua Bulan Selama Pagelaran Lidah Dua 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 Kemungkinan Kalau Lolo Sampai Bawa Final Tadi Dua Dua Bulan Kita Lihat Dari Persisolo Mungkin Pergerakan Transfernya Belum Begitu Tilihat Oh Ya Adalah Ini Pemain Ah Oh Pemain Ah Siapa Mas Pemain Ah Dia Berposisi Gelandang Bertahan Dia Juga Dijak Berjaya Jakarta Salah Iksan Kurniawan Iksan Kurniawan Iksan Kurniawan Juga Dikabarkan Dilirik Oleh Persisolo Untuk Menambah Kekuatan Dilini Tengah Bisa Jadi Kalau Iksan Datang Salah Satu Peladang Bertahan Dan Persisolo Akan Hingga Betul Seperti Yang Nanti Kita Sebutkan Bisa Dari Komul Di Bincang Pertiraja Ataupun Hadis Utli Yang Di Rekord Arima FC Kita Juga Belum Bersihkan Itu Nah Sosok Iksan Kurniawan Kemungkinan Akan Didadakan Oleh Manajemen Persisolo Untuk Mengisi Slot Tengah Tadi Tapi Disini Ada Bantukan Jalan Besar Karena Persisolo Harus Bersaing Dengan Dari Nomoran Bener Katanya Iksan Kurniawan Juga Lagi Sedang Nego Bukan Hanya Mas Dia Sudah Mempolo Salah Satu Pertiri Persisolo Yaitu Direktur Olahraga Dari Maul Disini Sudah Menjadi Indikasi Kuat Tergantung Manajemen Apakah Bisa Menegosiasi Terkait Kontrak Dan Sebagainya Agak Sulit Nanti Apabila Persisolo Harus Bersaing Persis Jakarta Tentunya Para pemain Ingin Berkiprah Di Kasar Tertinggi Nah Ini Kalau Kita Lihat Dari Pemain Yang Terindikasi Karena Tadi Malah Banyak Yang Disuk Anakan Henggang Kalau Kita Lihat Dari Arema Mengincar Dua Pemain Persisolo Untuk Menambah Kekuatan Di Lini Belakang Lini Tengah Lagi Ada Pemain Dan Dari Sute Apakah Dirasa Di Lini Tersebut Masih Kurang Dispat Arema Menurut Saya Sudah Cukup Kita Lihat Arema Juga Sampil Cukup Superior Atau Lagi Dengan Bag Asing Sergios Silvan Tengah Masih Hidup Lalu Terus Membur Bandung Jadi Menurut Saya Mungkin Arema Belum Belum Butuh Komen Baru Sebentar Tapi Kalau Secara Kedalaman Dan Komen Sebenarnya Belum Tapi Dari Keminjakan Manajemen Sumpah Mengatakan Bahasanya Arema EC Pindatangan Para Pemain Anjar Terutama Sebagai Pelabis Memang Kalau Kita Lihat Dispain Kedalaman Arema EC Memang Banyak Dihuni Pemain Pemain Muda Jepulan Asli Dan Betul Ada Jai Saryon Dan Sebagainya Ada Beberapa Pemain Yang Memang Mungkin Masih Mini Pengalaman Makanya Masih Berniat Untuk Mencari Pemain Jepulan Dari Liga Dua Yang Ternyata Mempunyai Pengalaman Lebih Ternyata Adalah Satis Ute Dan Selain Itu Adalah Mas Bosa Teranggung Kekat Arema EC Dikabarkan Arema Ini Mengingkat Satu Pemain Dari Burne EFC Katanya Nih Hendro Suswanto Tidak Asing Dengan Nama Arema EFC Seperti Kita Memperkuat Arema Selama Hampir Sembilan Musim Dari 2013 Hingga 2021 Atau 2020 Tentunya Selama Itu Gak Mungkin Arema Nia Gak Punya Kenangan Nadi Seperti Yang Mas Sampaikan Kenangan Nani Sama Arema Itu Gak Mungkin Karena Bisa Dikatakan Disana Salah Satu Pemain Dormati Pemain Senior Dan Juga Kerap Mengembang Bank Kapten Kehilangan Hendro Suswanto Kebun Haya Tentunya Menisahkan Banyak Tanda Tanya Dulu Mas Sekarang Saatnya Manajemen Arema Itu Ingin Mengembalikan Hendro Suswanto Comeback Lagi Ke Arema Tapi Ada Satu Ganjalan Ada Satu Ganjalan Nah Kalau Kita Lihat Dari Transport Kini Ataupun Kontrak Yang Suswanto Bersama Pemain FC Tercatat Disitu Hendro Singwanto Dikat Oleh Pemain FC Atau Ini Selama Dua Musim Hari 2001 Hingga 2023 Tentunya Disini Arema FC Setidaknya Harus Ketika Akan Ketika Membayar Kompensasi Terlebih Satu Tengah Musim Kontrak Yang Masih Tersisa Di Pemain FC Berarti Harus Membus Dengan Harga Mahal Enggak Gaganya Cuma Transfer Tapi Harus Mengganti Terkait Kontrak Nah Itu Bisa Jadi Pertimbangan Kira-kira Harga Potensial Terkait Dengan Mengembalikan Sosok Indro Simanto Dari Menurut saya Potensial Karena Kita Taui Bos Arema Seorang Pengusaha Ternama Julangan Atau Gilang Widya Pramana Ternama Kita Lihat Dari Presiden Arema Sekarang Tentunya Hal Itu Dijak Terkira Sosok Indra Sosok Terlebih Juga Kalau Kita Lihat Dari Gilang Juga Cercoran Memberikan Bonus Setiap Lata Menang Dan Sebagainya Nanti Pujat Transfer Nggak Mungkin Soal Bonus Ya Kira-kira Kira-kira Sempat Viral Ya Kira-kira Keeper Arema Dirusen Marengah 5x Dikasih Bonus Nah Itu Buktinya Itu Buktinya Itu Jadi Beli Handphone Dia Bisa Buat Pemainnya Apalagi Mendatang Seorang Main Lebih Lebih Mudah Terealisasikan Terlebih Juga Kalau Kita Lihat Gilang Dia Pramana Juga Ikut Turun Tangani Ketika Menyakinkan Sosok Pemain Incaran Ada Makan Tuna Tidak Sebut Dikuda Lewat Dukol Betul Betul Tapi Kayaknya Tunggu Nanti Update Terbaru Terkait Tadi Mungkin Itu Sajah Terkait Update Ini Seputaran Pusat Terlancur Terutama Persis Solo Dan Arimahan Cik Karena Ada Dua Pemain Persis Solo Yang Ditarik Arimahan Cik Tadi Adalah Dan Sanggitan Sudri Nah Itu Kita Tunggu Nanti Apakah Akan Terealis Atau Mungkin Harus Menunggu Dulu Sampai Babak Lampan Besar Terlalu Kandas Atau Juara Kita Tunggu Sampai Saat Itu Dibak Dan Kita Akan Apin Lagi Terkait Dengan Pusat Translor Terkait Mungkin Itu Saja Yang Dapat Kita Bahas Terkait Dengan Pusat Translor Nanti Kita Tutup Edisi Football Time Kali Ini Dengan Salam Football Time Terk Sampai Sampai Hap